Halo, ya jadi mau sedikit share untuk kelanjutan tips dan juga saran bagi teman-teman atau adek-adek yang ingin merantau keluar Ternati atau keluar Maluku Utara. Jadi mungkin ini seri terakhir dari tips dan juga saran yang saya coba share. Kalau pertama itu saya berbicara tentang finance atau keuangan, terus diskusi juga sama keluarga terkait dengan apakah siap untuk membiayai orang ke luar Ternati untuk merantau atau keluar Maluku Utara. Kemudian terkait dengan kesabaran, terkait dengan fokus, dan juga terkait dengan mental ketika orang ke luar merantau di luar Ternati atau luar Maluku Utara. Nah kali ini saya pengen share tentang isu atau hal yang berkaitan dengan ibadah. Mungkin ini khusus untuk teman-teman yang beragama muslim, tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman juga yang beragama lain. Jadi jujur waktu SMA itu sebenarnya saya bukan pribadi yang terlalu religius. Sederhananya sholat lima waktu itu masih, istilahnya warantau Ternati masih babalobang, masih belum sempurna lah. Jadi kadang maghrib bikin, kadang maghrib, kadang cuma maghrib yang bikin, subuh isa itu kadang jadi pemalas gitu, waktu SMA gitu. Dan ketika merantau di Surabaya, itu betul-betul culture shock, betul-betul saya, karena memang bergaul dengan teman-teman yang memang, sebenarnya dia tidak terlalu religius juga sebenarnya, cuman sebagian besar dari saya, teman-teman itu dia orang tidak pernah kasih tinggal sampai yang lima waktu. Nah sebagai orang Ternate yang datang di Jawa, di Surabaya, itu kayak saya jadi malu sendiri gitu, karena selama ini saya yang tidak pernah sholat, jarang sholat, terus tiba-tiba datang di Surabaya bergaul dengan teman-teman yang sebagian besar diorang, lima waktu itu dombiki, dompe zuhur dombiki, dompe asur dombiki, maghrib sama-sama, isya sama-sama. Nah itu sebagai satu-satunya waktu itu dari luar, dari Ternate itu saya kadang merasa malu gitu, lihat teman-teman yang memang diorang rajin ibadah, bahkan beberapa kali diorang panggil saya sambayang, sambayang dohor gitu, cuman awal-awalnya itu saya kayak masih pemalas gitu, tapi seiring waktu itu kayak rasa malu sendiri itu, karena cuman saya sendiri yang sambayang-sambayang, antara sholat-sholat. Dan akhirnya perlahan-lahan mulai ikut, dan nilai plusnya sebenarnya ketika ibadah ini, keorang sebagai muslim itu bikin sebenarnya kasih nilai tersendiri untuk keorang, apalagi keorang yang merantau jauh dari orang tua, itu kasih ketenangan keorang sendiri gitu. Dan lebih, misalnya keorang lebih dekat dengan keorang peagama, karena keorang jauh dari orang tua, sedangkan di sisi lain keorang lebih dekat kepada keorang peagama gitu. Jadi sewaktu merantau, memang betul-betul ibadah itu yang memang jadi penolong sih, karena bisa jadi penetalisir keadaan ketika tugas-tugas lagi banyak-banyaknya, atau memang lagi ada masalah lain, itu ibadah itu yang jadi penolong saya gitu ketika merantau di Surabaya. Dan mungkin saya tertau di daerah lain juga ya, tapi saya pikir sebagian besar orang-orang di Pulau Jawa ini, diorang yang mau kasih tinggal lima waktu tuh, saya lebih sering bertemu dengan teman-teman yang memang diorang pilih lima waktu itu tegak gitu. Bukan berarti terada, tapi ada yang lain mungkin ada juga yang sama kayak saya dulu, lima waktu masih babalobang. Nah cuman, ya itu yang saya belajar. Di satu sisi memang agak bagaimana ya, mendirikan lima waktu gitu bagi saya yang apa malas, tapi sering waktu ketika bikin terus, oh ternyata alhamdulillah ibadah ini jadi saya penolong ketika saya merantau di luar. Dan alhamdulillah sejak kuliah sampai, ya mungkin saya bisa bilang sekitar semester lima sampai alhamdulillah, sekarang itu alhamdulillah lima waktu ternyata pernah babalobang. Kalaupun ada yang ketinggalan, saya pasti kekada atau saya ganti atau jamak atau kekada di sholat-sholat selanjutnya atau di hari berikutnya gitu. Alhamdulillah itu juga kasih ketenangan tersendiri bagi saya yang sejauh ini masih merantau. Dan harapannya ini jadi poin plus juga bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin merantau di luar ternyata atau luar malaputara, bahwa nanti kalau memang merantau atau memang so ditampak merantau, so lama jangan lupa kasih tinggal sama yang jangan lupa ibadah. Karena itu bisa jadi tolong penolong sih sebenarnya. dalam tolong masalah di sekolah atau di keluarga, atau di mungkin masalah percintaan, mungkin orang tertawa. Itu bisa jadi penolong gitu. Itu menenangkan. Dan kalau memang bisa bikin tambah sunat yang lain, bikin tambah sunat yang lain. Ya, siapa tahu bisa jadi penolong juga. Ya, itu mungkin tips dari saya. Tips terakhir untuk teman-teman yang ingin merantau. Semoga seri dari tips dan juga saran untuk teman-teman ini bisa bermanfaat. Silahkan di-share kalau memang bermanfaat. Nah, kalau memang ada request lagi, saya coba bikin untuk seri tambahan terkait dengan tips dan juga saran untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin merantau ke luar ternate. Sekian dari saya, sampai beberapa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.